Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel lagi Dan kali ini kita akan bermain game Dynasty Warriors Dominate Oke, ini kita disuguhi Awalnya ya, story-nya Kita bisa kasih komen disini Juga bisa kita ilangin komentar ya Jadi di apabila lama-lama kita akan langsung ke dalam game Soalnya ini kayak banyak omongnya mungkin ya Oke, kita let's play langsung Oke, jadi kalau misalnya ada yang nanya Untuk size game ini itu kisaran 2,82GB cuy, jadi Jujur ini game keren banget Oke, dan Ini ngingetin gue sama Dynasty Warriors yang di PS atau PC dulu ya, PS aku main ya Ya kayak gitu lah, boleh di PS2 Kalau gak salah ya, oke jujur ini Ada kombonya ya Ada kombonya kayaknya, ya ada kombonya cuy Di bagian bawah itu kalian bisa ngeliat Ada kayak semacam kombonya Kakar kita ya, dan disini kita Terimakasih oleh 2 general utama Di kisah 3 kerajaan Yaitu adalah Guan Yu dan Zhang Fei, ya Yang gak tau Guan Yu sama Zhang Fei ya Gaknya itu general perang jaman dulu Yang katanya Dikadang-gadang Punya kekuatan setara dengan seribu pasukan lah Terus dia ditemani oleh Si Zhang Fei itu adiknya Adiknya si Guan Yu Ya boleh kalian bisa Searching dia dengan internet ya Kalau gue gak searching Emang aku ngerti dari dulu Masalah Guan Yu Terus Liubei sama Zhang Fei Itu kan kakak adik ya Itu kan kakak adik ya Itu aneh ya Kayak gitu lah Ini aku gak tau ini kakak kita pakai siapa Anjir Gak mungkin Liubei Liubei gak kayak gini Pasti banyak dari kalian yang nanya Bang untuknya Untuk HPnya itu Minimumnya berapa Gue kasih tau ya Untuk 2GB gak mungkin Cukup Jadi gue gak nyediain IOS disini ya Oke itu bossnya kah Wuh dia bawa Kayak gada gitu ya Apa sih namanya Morningstar ya kayaknya ya Eh morningstar yang tali ya Ini apaan namanya ya Yang belah kita ada sebutnya morningstar cuy Aku gak ngerti soalnya Wuh si Cangkri Wih ini apa nih Apa Anic Apa Anic Asal pencet-pencet Oke gue gak paham anjir Gue untuk yang barusan ya Pokoknya dia itu pencet-pencet aja Pokoknya pencet aja cuy Eh kabar semua Mau kemana kalian cuy Oke Udah selesai kah Oh easy peasy Oke kok layar hitam Oh loading tadi ya Sekarang kita pake guanyu anjir Oke ini guanyu ya Bukan ganyu ya Sekali lagi Ganyu gak berjenggot cuy Ya Oh Iya bla 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 Gue gak paham ya Tapi ini untungnya voicenya udah bahasa Jepang ya Bukan bahasa Cina Jadi agak memahaminya sedikit Wih apa ini Ada sistem battle nya Ada 3 dimensi Dan ada 2 setengah dimensi Oke Wih buset Banyak banget Gila ini sama kayak Kayak sama Itu ya One Piece ya Pirate Warrior Atau apa itu ya Yang baru itu 2020 Wah jujur keren banget Anjir Wih serangannya Gila Oke ini jujur Karakternya guanyu ini adalah Karakter dari 3 kerajaan Yang paling gue seneng ya Selain Lubu sama Chouren Ya Kayaknya bisa searching aja Siapa itu Oke Jujur ini panjang banget tadi ya Battle nya itu loh Oke Ini kita ngelawan salah satu general nya Entah itu siapa ya Saya Gue akan Antara sejarah Sama Di game itu kan beda Wajahnya Kayak guanyu ini aja Wajahnya jujur Agak Jujur Sorry ya Untuk Para penggewarnya Promise of the kingdom Itu jujur agak aneh Wajahnya ya Orang-orang jaman-jaman dulu Jendela-jendela itu agak aneh Jadi Gue gak terlalu bisa nyamain Antara sejarah sama game Kayak gitu Jadi guanyu ini malah kerenan Di game ya Daripada nyatanya Tapi kalau untuk Sejarahnya masih lebih kerenan Ya aslinya cuy Timbang di game Sudah pasti itu Ini ngapain orang 2 ini Gak nyerang anjir Hei Nyerang hei Buset Yaudah Lu bebas lu Gue mau ke atas Hiha Anjay Tapi ini bener-bener ya Grafiknya kayak gini Tapi jujur ini Agak berat menurutku ya Iya Oke Kenapa Zhang Fei Ini Zhang Fei cuy Oh Oh Kita tukeran sama Ototo Tukeran sama adiknya cuy Oh ya Si Zhang Fei ini Gue bilang ya Itu zaman dulu Menonjol Gara-gara jadi Kayak Partnernya Si guanyu cuy Jadi kayak dia itu Kaki Ya bukan kaki tangan ya Kayak tangan kanan Gini ya Oke cuy Karena tadi aku terlalu banyak Ngomongin sejarah Gue sampai gak Memperhatikan Ultimate-nya Si Zhang Fei Kita lihat ya Boom Oh topan ya Iya sih tadi topan ya Makanya aku harang Kita kena skillnya siapa Kita lagi coba Tuh Loh Kok beda Hei Gini lagi Ternyata kita dicoba disuruh Mencet-ncet doang loh ya Gue kira disuruh ngapain Jadi gak ada tombol Dan BTW Kalau kalian belum tau ya Itu Kaker yang satu Itu gak ada gunanya ya Oke Ini aku Gak tau siapa namanya ya Jadi Karena Beda banget ya Ini siapa sih Siapa anjir A few moments later Oke lah Kalian bisa lihat sendiri cuy Untuk karakternya Yang satu Yang tadi kita pakai Yang pertama Itu useless banget ya Kalau jenis partner ya Kalian bisa lihat ini nih Dia cuma ngeliatin orang doang cuy Yang bener aja lah Lu perang Cuma ngeliatin orang doang Lu kira ini romans Oh sumpah cuma dilihatan Kayak ngomong ngopo kan Ngopo kan Kini kan Wess Oke Banyak bacot lagi Jadi kita akan sakit-sakit Mawan Ini bapak botak siapa Lagi Oke Kita masih memakai Kaker Sangfei Jadi kita akan Coba langsung Ultimate-nya Lagi Boom Damagenya gak terlalu sakit Tapi ya Untuk ngawan bossnya Ya soalnya dia Tipe Iya 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 Cakri Apa itu Oh Kita disuruh menghancurkan Gucci ini Ya Gucci besar ini Soalnya sumber kekuatannya Si botak dari sini Cuy Satu Dan dua Sudah Dan kita ke tiga sekarang Cuy Tiga Wess Tiga sudah Last Terakhir Ayo Dan Kita coba lagi Cuy Oke Lebih mudah ya Ternyata Damagenya sakit Tadi gak sakit Gara-gara Si botak Itu memiliki Jimat keberuntungan Itulah Gucci Komplak tadi ya Oke Ya pokoknya Udah mau menang Lain ini ya Kita ultimate lagi Jadi Ultimate-nya disini Kalian harus menyerang Ya Itu kayak Modelnya kayak Wuuu Ada combo dong Iya sih Ini ceritanya Di story-nya Game ini Kan kita bertiga ya Si Mas-mas kurus Si Zhangfei Sama Guan Yu Ya harusnya Si Liu Bei ya Atau Si Zhang itu Yang tengah itu Liu Bei Tapi Liu Bei nya kok Iuseles gitu Cuy Oke Bapak Botak Sudah tersungkur Ayo Mau kemana kau Gak ngurus Gak ngurus Gak ngurus Kakek cangkem Oke Sekarang kita masukin Nama Cuy Kita Bijikar 69 Jadi kalau misalnya Kita dipanggil Nanti ya General Bijikar Mantap sekali Oh Gak bisa ya Bijikar saja Berarti Kita gas Oke Kita udah di story-nya lagi Dan kakak kita udah jadi Sad Boy Dan Ini Zambal Gak main Wih Dia melok Gak melok Anjir Wih Wotop Men Emang Tomba kek guanyu Paling GGWP Di zamannya Oke Kita disuruh Ngeswipe Oh Ada interaksinya Jujur Sangat mantap Ini Oke Kita mulai Bacot membacoti Dibacoti oleh Pembacotan yang Sangat mantap Bacotnya Oh Ternyata kita dikasih Unjuk tutorial Untuk Membangun Ternyata ini kita Kayak bangun-bangun Base gitu ya Ya Emang bener sih Kita kan general Jadi kita Memerlukan Suatu desa Untuk jadi Basecamp kita Oke Oke selamat datang Ke desa Antabaranta Dari guanyu Zhangfei Dan Biciker 69 Ya Ini Kayaknya Oh Ini Warkop Ini Ini Warkop Kita Ngopi-ngopi Sama Si Babang Guanyu Sama Babang Zhangfei Oke Oh Dia ngajak Oke Dia ngajak Minum sake Kayaknya Tadi ya Oke Kita nantang Dia Kayaknya Ya Blablabla Blablabla Bulkang Urus Guanyu Kau Tidak Mengatakan Apa Oh Ada Gacanya Anjir Wtf Ptf Gajah Sepuluh Kali Langsung Oke Tapi Kayaknya Ini Gajah Tutorial Pasti Ampis Ampus Oke Tampilan Gajahnya Mantap Dan Iya Gue Yakin Ini Pasti Amp Sih Kan Bener Oke Cuma Dapat Charakter Ini Doang Emang Charakter Awal Nanti Gue Mau Coba Nger Roll Game Ini Mungkin Ya Sampis Btw Aku Borsadar Itu Gacanya Ternyata Ya Ampun Cuma Fragmen Doang Cuk Oke Ini Apa Ini Kayak Intimasi Mungkin Oke Habis Satu Affinity Kita Disuruh Apa Gue Gak Paham Oke Pokoknya Kita Serang Aja Teoris Oke Ternyata Ini Ada Tambahan Sistem Sistem Bertahan Dan Sistem Menghindar Cuy Iya Ini Mantep Banget Sini Soalnya Tadi Aku Jujur Agak Susah Untuk Menghindar Ternyata Kita Sekarang Ganti Kartu Kartu Cewek Entry Kita Gacanya Partner Nya Simbol Kita Subit Aja Biji Krus Gue Gak Paham Apakah Ini Anaknya Si Guan Yu Si Guan Yin Ping Gue Gak Tau Ya Guan Yin Ping Setau Dia Maka Tombak Kayaknya Bukan Anaknya Itu Bukan Anaknya Guan Ya Juga Bukan Anak Yang 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 Ya Bola Aku Gak Terlalu Engah Sama Yang Tadi Diomongin Sama Kartik Kartik Oke Kita Sudah Ada Di Will Boss Oh Ya Oh Ada Pengguna Morningstar Lagi Mantap Ultimate Oke Ultimate Mendorong Sambil Mendamage Entah Dorong Itu Ngestun Atau Gimana Gak Tau Ya Tapi Yang Pasti Itu Buat Robos Balisan Musuh Ini Sangat Mantap Untuk Musuh Rame Banget Oke Ya Udah Terakhir Ini Boom Sleks Sleks Oh Ngapain Oh Ternyata Bossnya Gak Bisa Kedorong Ya Aku Baru Sadar Tadi Yang Pertama Tadi Bukan Boss Ya Berarti Cuma Jendral Bersama Anak Buah Anak Buah Nya Atau Emang Gak Sadar Mungkin Gak Kedorong Gini Dan Mantap Penyap Itu Itu Siapa Caurin Eh Gak Mungkin Caurin Kok Kelanjang Ginkuin Semat Elek Gitu Gak Mungkin Oke Kita Ganti Guan Yu Bener Kan Kita Ganti Guan Yu Mantap Banget Saat Membuka Barisan Musuh Boom Srepet Srepet Srepot Srepet Jendralnya Ada Ada Dua Srepet Srepet Propret Eh Tiga Anjir Jendralnya Eh Enggak Seng Itu Boss Yang Tengah Boom Sepropet Srepet 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 Anjir Disuruh Malah Tanding Ini Ngelawan Gua Gak Bisa Boss Oke Matap Ultimate Sangat Keren Banget Anjir Dan Grafik Eh Mungkin Aku Bakal Ngasih Nilai Sekitar 8,5 Per Sepuluh Ya Dan Untuk Story Nya Gue Kasih Nilai 7 Karena Banyak Membacot Tapi Emang Bener Sih Oke Selesai Oh Gila Panjang Banget Satu Story Satu Captor Panjang Banget Asli Udah Story Panjang Battle Panjang Dan Pastinya Membuat Tangan Saya Capek Aduh Oke Yang penting Kita Udah Menang Bodo Amat Oke Selamat Datang Kemeri Dengan Saya Di Desa Anta Mantaman Oke Terlihat Tadi Banyak Banget Ya Story Gila Ini Gue Baru Story Lagi Dan Iya Kita Disuruh Bangun Lagi Bangun Panic Kalau Dari Kampang Bapaks Ini Merchant Oh Eh Bukan Merchant Anjir Black Semito Gue Kira Merchant Ternyata Black Semito Wih Ada Kuda Berarti Nanti Kita Bisa Naik Kuda Wow Ya Tapi Next Time Aja Jadi Aku Akan Coba Untuk Ini Terakhir Aku Bukan Next Time Gue Bukan Coba Reroll Untuk Nelihat Gacanya Apakah Benar Coba Dapat Satu Charakter Doang Tadi Oke Kita Black Pedang Kita Ijo Mas Jadi Ada Tiga Tingkat Ijo Biru Sama Ungu Oke Sekalian Gue Bersini Penutupan Seperti Oke Pedangnya Beda Warna Ya Sama Kayak Kirito Ya Masih Gatau Itu Siapa Charakter Jadi Perfect Tau Banget Sini Oke Jadi Video Gue Sampai Sini Dulu Jadi Kau Kalian Suka Sama Video Subscribe Like And Comment Dan Jangan lupa Share Bagaimana Cara Bermain Game Dynasty Warrior Dominate Oke Untuk Login Itu Menggunakan WeChat Jadi Kalian Bisa Mencobanya Dan Gue Akan Sediakan Link Download Dynasty Warrior Dominate Ini Di Deskripsi Game Ini Gak Perlu Menggunakan VPN Nice Jadi Gue Avengers Jangan lupa